di depan saya nih ada 7-8 cm ini sekarang kita ready ada 40 ekor jadi dari 22 ini dua kloter kalau anakan itu sebenarnya dari anakan tuh kelihatan banget ikannya ekor besar ikan yang dayungnya panjang tuh kelihatan Nah kita datangin ikan ikan ya bisa dibilang ikan reguler lah tapi kalau teliti-teliti-teliti adalah 2-3 ekor 5-6 ekor 7-8 ekor yang gondrong-gondrong juga Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu nama budaya ke Prabowo salam kebajikan salam kebajikan ya harus seperti Pak Bola semoga Indonesia baik-baik saja kalau pembentang duel lebih bagus lagi kita doain ini kali kedua eh julik lagi datang ke Red Exotic Exotic Red Exotic Red Restylist Arwana Super Red iya Super Red Karwana video yang pertama udah kita tayangkan Alhamdulillah bagaimana hasilnya Alhamdulillah banyak ya banyak viewersnya juga banyak yang kontak juga makanya kita undang Bang Culik lagi nih buat ikut promosi di Exotic Red bukan promosi apa tuh saya itu cari komisi Pak hahaha siapa kalau saya Pak kalau secara harga ini di Exotic Red Exotic ini ya untuk Michelle loh siap-siap dan untuk penghobi juga yang pengguna BPJS hahaha UMR jangan khawatir mahasiswa juga bisa nih mahasiswa kali ini pelajar betul kewajar belajar sekolah negeri bisa sekolah internasional juga bisa mungkin kita enggak sepil harga ya ke depannya ya itu yang penting kita kasih kontak aja biar bermesra langsung hubungin kontak yang ada di bawah ini nih yoi pasti terus gini eh ini kok banyak stok-stok yang secara size itu 8-10 cm bahkan ada yang rendah ya betul ya mulai dari 8 9 10 11 pasti banyak banget apa sih yang ada di benak Om Reza ya oh stoknya betul-betul berbeda gimana jadi kita baru aja ngeluarin varian baru nih jadi udah berapa bulan terakhir kan ada varian 30 cm ada varian SB SSB ada varian ikan spesial spesial kita belum bagian kontennya nah kali ini kita buat varian baru yaitu varian anakan superhead arwana itu jadi saya melakukan risetnya Bang Juli saya berkelana ke pasar-pasar ikan di Jabodetabek saya nggak ketemu yang jual baby arwana kebetulan yang menawarin jadi akhir tahun ini lagi panen raya kita bisa bilang nih di sumbernya di Kalimantan sana saya coba datangin sekali kan orang bilang nih ngegedean ikan baby itu susah kedinginan mati kepanasan mati kebanyakan makan mati saya cobalah ternyata mitos Bang itu aja paradigma ya Iya saya cuman saya ya awalnya itu gak banyak-banyak ngedatangin 10 ekor dulu deh cobain ya kan baratnya kolozong gak banyak banget kan eh tuh malah gede-gede satu ekor 10 ekor gede-gede dalam waktu satu minggu bisa nambah satu senti satu bulan itu 4-5 senti ya tergantung perawatan sama pakan ya nah terus PD saya pasarin sudah datangin lagi tuh 40 ekor sampai anak-anak yang kerja di sini juga pada khawatir Bang ini gimana nih kira-kira nih tapi baby Iya tapi ternyata responnya positif Bang culik jadi bahkan ada nih salah satu bayar kita ya saya nggak bisa sebut namanya beliau ini maniak arwana lah di rumahnya itu ikan arwana yang harganya SUV Pajero Fortuner ada 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 yang warnanya putih-putih kuning-kuning tuh ada bukan yang silver ya tapi jenisan golden jenisan platinum ajar dini banjar sama super ya punya punya lah ngapain dia beli baby ternyata ada experience Bang ada game experience ada merasa pengalaman baru gimana cara gimana sih sensasinya ngedein sendiri gitu itulah yang akhirnya Oh bahkan sekelas yang hobisnya sedemikian rupa pun masih minat gitu dan ternyata sama ada satu orang beli terus sama di iseng-iseng dipajang eh banyak yang mau udah akhirnya jadi kebentuk pasarnya sendiri gitu yang di depan kita sedih itu saja berapa ini di depan saya nih ada 78 cm ini sekarang kita kita ready ada 40 ekor jadi dari dua dua ini dua kloter ini kloter yang bisa dibilang nih misalnya panen minggu ketiga nah yang di sebelahnya tuh panen minggu pertama itu udah saya 10-11 misalnya 78 jadi dalam dalam satu pekannya itu nambah satu senti itu yang penting ya tahu cara ngerawatnya dan ternyata enggak susah-susah banget gitu nanti insya Allah di video kali ini kita akan menjelaskan dan kita akan memberikan edukasi bagaimana cara melakukan perawatan dari anakan SRI ini yaitu Bang Juli eh ada gini-gini ini sibuan paradigma ya memang ini fakta psikologis kalau menurut saya arwana super khususnya kan memang secara harga itu menengah ke atas ya itu yang ada di pemikiran ini benar para penghobi yang nyubi yang menangcara ekonomi itu mungkin di bawah tapi pengen punya ikan yang mahal itu kan mereka berpikir bahwa semakin kecil ukurannya kan semakin murah tapi kalau menurut saya kan dalam arwana ada benarnya juga ada benar juga tapi kan ada nggak benarnya juga sejati kualitas ya betul-betul nah tuh kalau ini renceng ada gimana yang ini dia kalau kita bisa bicara sih ini ini spek-spek reguler ya jadi kalau ya kalau anakan itu sebenarnya dari anak-anak kelihatan banget ikannya ekor besar ikan yang dayungnya panjang kelihatan Nah kita datang ini kan ikan ya bisa dibilang ikan reguler lah tapi kalau teliti-teliti-teliti adalah 23 ekor 56 ekor 78 ekor yang gondrong-gondrong juga ada ngintip-ngintip lah ya betul walaupun itu memang perlu pengalaman juga harus sering lihat ya betul dan ini eh saya saya gedeinnya jadi dulu ini pengalaman pertama nih Bang ini pengalaman pertama 10 ekor pertama yang rencana mau saya gedein nah akhirnya jual itu kecilnya biasa aja tapi masuk ke ukuran 12 ke 13 13 ke 15 itu baru kelihatan tuh jadi ekornya tiba-tiba rapet gitu jadi itu ya nge-close betul jadi ya menarik sih sebenarnya bisa dibilang harga spread arwana baby ini itu setara harga arwana-arwana jardini golden red banjaret bisa dibilang samalah jadi kalau kalau dengan budget sekian yang cuma dapet jardini golden red banjaret hari ini dengan budget yang sama bisa dapet spread ya dengan dengan dan dengan catatan khusus ya seperti masih baby ya kan sebenarnya tinggal tinggal bagaimana cara belajar untuk merawat karena yang kecil pun akan jadi besar kalau merawat yang benar kan gitu kalau besar bisa jadi cuan juga ialah karena kan super itu semakin besar semakin mahal katakanlah harganya ini masih di bawah satu juta Bang julik dirawat sampai kurang 15 cm masa harganya sama nggak mungkin dong ya gitu jadi ya bisa jadi salah satu opsi investasi bener ya aslinya seperti itu jadi bisa bisa belajar nge-keep juga bisa buat investasi juga bahkan kalau mau yang jualan pengalaman dari bayar saya yang beli satu akhirnya beli banyak ternyata sama mereka dijual lagi masih masih kena Bang ternyata jualnya masih jual gitu tapi ya itu masing-masing lah ya preferensi masing-masing mau dirawat mau dibesarin mau dijual Nah tuh silahkan aja ya tapi disini juga ternyata juga untuk untuk penentuan penghargaan memikirkan sampai ke situ ya ya bagaimana para reseller bisa masih cuman lah tuh terus gini eh kalau untuk misalnya orang pesan ini posisi jauh itu mau ikan yang gede merah bisa ide bisa dong saja bisa kita berapa kali ngedatangin ikan-ikan kalau Bang Juli pernah denger selayer tuh yang ekornya gede-gede yang ekornya cross gede lebar kita bukan satu kali dua kali ada juga di sini yang betul-betul ya betul-betul nih ada nih contohnya satu nanti Bang Juli bisa sorot ya ya ada satu ekor yang besar banget deh mungkin kalau kalau ketemu seller yang yang udah punya nama besar gitu ya itu saya yakin laku bisa dua digit Bang Juli bisa dua digit karena disini beli Iya enggak sampai dua digit disini enggak sampai dua digit ya enggak sampai gitu kita juga ya mandanglah kita biar bisa terus jalan gitu ada videonya ada ada ikan masih ada bisa video yang di handgun ada terimakasih nanti Oke siap bahkan ini kemarin saya sempat ngedatangin ikan unik bang ikan unik ada SB unik badannya coak tuh mahal akunya tinggi sempat ngedatangin ikan mulut hiu tapi mulutnya mengsel bawah mulutnya mengsel jualan barang udah banyak banget dari jaman gue nih jualan stiker jualan jaket jualan motor jualan mobil jualan kamera DSLR ini kejualan ini gampang ya bisa dibilang relatif muda lah dimainya tinggi tinggi banget bener dimainya tinggi banget itu yang penting apalagi support ini kan cuma ada di Indonesia cuman ada di Kalimantan jadi ini istimewa banget sebenarnya istimewa kebanggaan Indonesia yang pasti hari ini saya senang banget bisa hadir di the exotica masih suka libat-libat hanya karena hari ini Bang Juli sampai nyasar-nyasar hampir nyenggol tiang listrik yang pasti semoga sehat selalu ya makasih banyak banget tujuannya untuk lebih memasyarakatkan spread untuk bisa dimiliki oleh ya ya mohon maaf ya yang budget-budgetnya agak-agak gimana gitu bisa bisa terjangkau lah disini ya karena memang jadikan ikan yang kebanggaan Indonesia ya itu dia yang harusnya bisa dinikmati semua kalangan lah betul-betul kalau selama ini ini karena betul ini kan mewah karena nggak mungkin ikan yang nggak mewah nah harganya segitu gitu kalau kita bicara ikan konsumsi kan per kilo masih ratusan ribu ini per ekor udah ratusan ribu abang ada yang puluhan juta ini kan mewah tapi Insya Allah bisa lebih terjangkau sekarang dan terima kasih yang sudah nonton video ini yang cari-cari arwana tidak ada salahnya anda mampir ke nomor WhatsApp yang kita semakin karena hari ini malam ini masih ada beberapa video yang akan kita buat lagi dan kita mungkin akan spil ikan-ikannya secara lebih jelas ya terima kasih banyak terima kasih banyak atau senang Makasih banyak juga Bang Culip udah mau hadir Insya Allah Allah udah-udahan jadi pahala jadi kebaikan sepatu lagi amin 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 ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati